selamat menikmati selamat menikmati level atau tingkatan taqwa kita kan sudah belajar taqwa itu apa kemudian ciri-ciri perintah taqwa itu seperti apa kemudian siapa orang yang bertakwa itu kita terakhir itu membahas tentang wali Allah wali Allah itu orang yang justru dekat dengan syariat itu menepis anggapan keyakinan sebagian masyarakat yang kalau wali itu ya kalau dia bisa terbang dia bisa berjalan di atas air kita ternyata tidak seperti itu dengan hujah-hujah dengan talir yang kuat bahwa justru wali Allah itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan syariat Allah yang sangat mengamalkan syariat Allah nah taqwa itu sendiri ternyata ada tingkatan-tingkatannya disini beliau bawakan bahwa taqwa itu memiliki tiga tingkatan ada tiga tingkatan yang pertama adalah berhati-hati waspada dari amalan-amalan yang bisa menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka apa itu yang bisa membuat kekal di neraka yaitu kesyirikan dan kekafiran demikian juga di level ini selain dia itu termotivasi bersungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal yang bisa membuat dia itu kekal di neraka sebaiknya dia juga mengikuti mengikuti tawhid mengikuti kalimat-kalimat tawhid dan itu yang menjadi tujuannya sebagaimana firman Allah Ta'ala wa'alzamahum kalimat tawhid mereka melazimkan melazimi senantiasa berpegang dengan kalimat tawhid kemudian kemudian kekal di sana jadi dia menjauhi hal-hal yang bisa membuat dia kekal di neraka ini tujuan utamanya akan tetapi dia itu tidak berhati-hati terhadap maksiat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka meskipun sebentar jadi ini level pertama pokoknya dia itu arah pandangnya bagaimana caranya tidak kekal di neraka tapi dia masih melakukan maksiat yang itu berpotensi menjatuhkan dia ke neraka tapi tidak kekal tidak kekal dan itu menjadi tujuan utamanya pokoknya jangan sampai kekal di neraka maka dia jauhi sirik dia pegang teguh tawhid tetapi tadi dia masih kecolongan di beberapa maksiat sehingga yang berpotensi menjatuhkan dia ke neraka akan tetapi dia masih berikrar dia berikrar dengan tawhid dia membenarkan rasul dia masih menunaikan rukun-rukun islam rukun-rukun iman dia menunaikan tapi dia dia tidak memotivasi sungguh-sungguh agar tidak terjatuh ke dalam neraka sama sekali jadi rukun islam dijalankan rukun iman dijalankan tapi ya kadang-kadang masih maksiat yang maksiat ini berpotensi menjatuhkan dia ke neraka jadi kalau istilah orang-orang sekarang Pak STMJ apa ya sulat terus maksiat jalan kurang lebih seperti itu jadi dia melakukan kewajiban yang wajib-wajib fardu-fardu dia kerjakan tapi dia juga melakukan yang haram-haram maka kita harus ketahui derajat takwa yang seperti ini kalau misalnya kita masih seperti ini kalau ada orang yang derajat takwanya masih seperti itu maka orang ini tidak layak tidak berhak untuk menyandang gelar muttaki bil-itlak orang yang bertakwa secara mutlak jadi kalau masih dia ketaatan jalan maksiat jalan maka dia masih belum terhitung sebagai orang yang bertakwa secara mutlak karena dia itu berpotensi untuk terkena adab dia sedang menuju ke arah sana dia masih berpotensi terpapar adab dia masih berhak untuk mendapatkan hukuman dengan apa yang dia kerjakan kecuali kecuali Allah kemudian limpahkan kasih sayang pada dia maka ini lain ceritanya kenapa karena seorang ahli tawhid yang dia bermasihat bermasihat itu masih dibawah masyarakat artinya kalau Allah mau Allah ampuni dia tapi kalau Allah berhendak Allah adab dia beda dengan misalnya orang yang syirik akbar yang memang syirik yang mengeluarkan dia dari Islam dia murtad dia kafir itu yang menyebabkan orang ini kekal maka dia tidak dibawah masyarakat artinya dia sudah jelas alamatnya tapi kalau ini dia bertauhid tapi dia bermasihat bagaimana ini ya terserah Allah kalau Allah kehendaki dia diampuni lo kok enak ya urusan Allah itu hak priogratif Allah jadi kita tidak bisa protes kalau Allah kehendaki dia dicampakkan ke neraka ya ini derajat yang pertama derajat yang pertama dia bertakwa dia melakukan yang fardu-fardu tapi dia juga melakukan yang harum-harum kemudian martabat atau level yang kedua level taqwa yang kedua dia berhati-hati dari segala sesuatu yang bisa menjadi sebab dia itu diadab di neraka dia berhati-hati walau labur hatin yasirotin meskipun dengan kesalahan yang kecil kesesatan yang kecil dia berhati-hati sekali meskipun dengan kesalahan yang ringan minalkabair was sogoir baik itu dosa besar atau dosa kecil kalau Ibn Rojab rahimahullah Ibn Rojab beliau berkata yaitu fi'lul wajibat wa terekul muharamat kata Ibn Rojab masuk dalam kategori takwa yang sempurna itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban meninggalkan yang haram-haram wasyubuhat dan yang subuhat-subuhat warabba madakhul lafiha ba'da dalika fi'lul mandubat nah ada kalanya setelah dia melakukan yang wajib-wajib meninggalkan yang haram-haram dia melakukan yang sunnah-sunnah wa terekul makruhat dia meninggalkan yang makruh-makruh nah berkaitan dengan makruh ini kadang-kadang kita itu menggampangkan karena kita berpegang apa yang dikatakan pukoha dan itu memang bagian dari kaedah ini makruh itu sesuatu yang dibenci jadi tidak sampai jatuh pada haram terus kemudian kalau kita melakukan wah itu kan makruh cuma makruh padahal makruh itu kan kalau kita renungkan itu maknanya kan yang dibenci makruh melakukan sesuatu yang dibenci dalam konteks syariat berarti yang membenci itu siapa? Allah yang membuat syariat jadi kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka jadi itu kalau para para ulama para salafus oleh dulu mereka itu sudah wah ini sesuatu yang berat serius melakukan sesuatu yang Allah tidak suka tapi hari ini kita kan ah cuma makruh santai jadi makruh itu dianggap sesuatu yang ringan padahal itu kan berat kalau dulu makruh itu benar-benar ini berat karena ini sesuatu yang dibenci dan yang membenci adalah Allah maka apalagi kalau kita misalnya ingat kita itu kan diciptakan tidak lain untuk beribadah dan diantara mana ibadah yang dijelaskan oleh saiful islam misalnya melakukan segala sesuatu jadi sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah rizai itu kan itu masuk kategori ibadah secara umum nah kemudian kita melakukan sesuatu yang Allah benci itu kan bertolak belakang sebenarnya maka ini kita tidak bisa menganggap makruhnya sebagai sesuatu yang ringan nah yang takwa seperti ini adalah ini adalah takwa yang tertinggi derajatnya kalau Allah berfirman alif lamim dalikal kitab itu tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan berarti pasti benar Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa karena itu sebagian ulama menjelaskan bagaimana bagaimana agar Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi kita kita harus bertakwa dan sebenarnya kalau kita renungkan sangat logis sangat rasional maksudnya sambungan-sambungan itu jelas kalau definisi takwa kemarin kan gitu kan diantaranya melakukan jadi mengikut mematuhi apa yang Allah perintahkan menjauhi larangannya mematuhi apa yang Allah perintahkan apa yang Allah perintahkan sesuatu yang dalam Al-Qur'an yang berisi perintah-perintah yaitu dia kerjakan menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Allah larang itu juga dijelaskan dalam Al-Kitab dalam Al-Qur'an maka ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan apa yang Allah larang dijauhi otomatisnya mendapatkan petunjuk karena apa semua sumber itu diantaranya ada di dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul karena itu logis sekali maka Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya itu pasti benar dan itu menjadi petunjuk bagi orang yang mau patuh pada Allah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita jelentrahkan kan gitu karena itu kalau kita ingin mendapat petunjuk Allah mendapat apa bisa Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi kita ya kita syaratnya itu menjadi orang yang bertakwa diantara definisinya adalah kita melakukan apa yang Allah perintahkan menjauhi larangannya dan untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan dan mengetahui apa yang Allah warang kita mengkaji Al-Qur'an otomatis kan gitu kaitannya jadi ini luar biasa kalimat ini luar biasa kalau kita mau merenungkan dan kemudian dirinci oleh Allah SWT dirinci ciri-ciri orang bertakwa apa yaitu dia beriman dengan yang loeb termasuk dengan janji-janji Allah itu beriman dengan janji-janji Allah dia beriman itu kan pahala-pahala itu kan serba tidak kelihatan tidak bisa di di kalkulasi kalau misalnya kalau kamu kerja kalau kita kerja dari pagi nanti sampai sore satu hari ini misalnya dikonversi dengan gaji 150 ribu jelas 150 ribu itu bisa beli ini tapi ketika misalnya Rasul sebutkan setiap kali membaca Al-Qur'an satu huruf di 10 kebaikan 10 kebaikan itu seperti apa sih kan tidak terbayang itu kalau dikonversi jadi uang kira-kira berapa ya wah tambah adoh ya tambah tidak bisa maka dia beriman oleh karena itu kenapa kok pembahasan iman itu didahulukan dan sangat penting karena kaitannya dengan ini banyak hal yang kita itu tidak bisa kemudian melihat mewujudkan secara konkret seperti itu tidak bisa tapi memang benar-benar mengandalkan iman yang dilandasi dengan ilmu maka dikatakan itu beriman dengan yang menegakkan sholat dan dia menginfakan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepadanya dan dia adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu apa dengan Al-Qur'an dan dia juga yakin terhadap negeri akhirat ini diantara jiri orang bertakwa gambarannya orang bertakwa itu seperti itu jadi kalau kita mau bertakwa ya kita patuhi perintah Allah kita jauhi larangannya kemudian ini dekorasi atribut karakteristik seperti ini itu kita lekatkan pada diri kita kita beriman kepada yang goib dan kita tegakkan sholat kita infakan rizki kita beriman kepada yang diturunkan kepada Rasul berarti Muhammad juga kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad kalau di ayat yang lain itu Allah juga sebutkan bersegeralah menuju ampunan dari rogmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa disebutkan lagi setelahnya siapa orang-orang bertakwa karakteristiknya seperti apa yaitu dia itu mereka yang menginfakan hartanya baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah kemudian dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain itu berarti semakin melengkapi oh kalau kita ingin bertakwa berarti hiasan-hiasan pribadi-pribadi karakteristik itu kita menjadikan hiasan diri kita kemudian ini idealnya yang di beliau gambarkan tingkatan kedua seperti itu dan ini tingkatan yang tinggi nah sebagian orang itu ada yang dia berhati-hati dia berjauhi kekafiran dosa besar kemudian dia lakukan kewajiban-kewajiban akan tetapi dia tidak mencegah dirinya dari dosa-dosa kecil walayuksiru minanahwafil dia tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah fahada di dekat dekat dengan selamat apa dasarnya yaitu firman Allah ta'ala ta'ala tajetani bu kabai roh matun hauna anhu nukafir ankum sayiatikum jika kalian itu jauhi dosa-dosa besar yang kalian itu dilarang darinya maka kami akan gugurkan dari kalian dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian sepanjang kita ini menjauhi dosa-dosa besar maka Allah menggaransi menjamin akan menggugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil ini, akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi dasar untuk kemudian apa namanya menjadi dasar bahwa orang yang seperti itu masih selamat bukan berarti kemudian terus ya wes, berarti gak apa-apa, dosa kecil gak apa-apa bukan begitu ya khawatirnya kalau kalau ini tidak diberi penjelasan lebih, terus kemudian seolah-olah ya itu tadi seperti makro itu, kan cuma makro kan cuma dosa kecil kan kata Allah, pokoknya kita ini tidak melakukan dosa besar nanti dosa kecil diampuni, udah beres bukan begitu semangat ya, tapi ada orang-orang yang memang dia mungkin kesulitan, karena satu dan lain hal yang akhirnya dia terjatuh disitu, maka dia jangan berputus asa, dia tetap masih mendapatkan kasih sayang Allah SWT dan Allah masih membuka pintu ampunan Allah masih ingin mengugurkan dosa-dosanya dan ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa bukan berarti kemudian menjadi apa ya alasan bagi kita untuk bermudah-mudahan dengan dosa kecil dan ini juga ayat Allah ini diperkuat dengan sabda Rasul sebagaimana hadis yang diriwatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwasannya Rasul s.a.w. dia bersabda salat lima waktu salat lima waktu kemudian dari jumat ke jumat dari ramadhan ke ramadhan itu menjadi kafar penggugur dosa-dosa yang terjadi yang dilakukan diantaranya dari salat subuh ke salat duhur misalnya dia melakukan dosa-dosa kecil diantara waktu salat subuh dan duhur maka nanti ketika salat duhur dikugurkan Allah SWT kurang lebih seperti itu gambar sepanjang dia menjauhi dosa besar berarti syarat dan ketentuan berlaku syaratnya dia menjauhi dosa besar kalau dia melakukan dosa besar maka ini tidak berlaku untuk dia syaratnya dia menjauhi dosa besar nah meskipun seperti itu kata ini disisipkan oleh beliau dalam penjelasan ini mestinya seorang muslim itu tidak bermudah-mudahan tidak mengecilkan dosa tidak mengecilkan dosa sebagaimana yang dijelaskan oleh binumah kata beliau innal mu'mina innal mu'mina ya roh dhunu bahu ka'an nahu ko'idun tahta jabalin ini kata Ibn Mas sesungguhnya seorang yang beriman itu dia memandang dosanya memandang dosa-dosanya itu seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung yukho fu'an ya ko'a alaihi dia takut gunung itu akan rubuh menimpa dia dia Ibn Mas'ud memberikan mengajak kita untuk berimajinasi membayangkan orang yang beriman itu mestinya kalau melihat dosa-dosa yang dia lakukan itu seperti dia seakan-akan duduk di bawah gunung dan dia takut gunung itu akan rubuh menimpa dia gunung itu kumpulan dari dosa-dosa dia kecil-kecil-kecil banyak menggunung kemudian seperti itu dia takut ada pun orang yang fajir orang yang dia itu pelaku dosa yang bermudah-mudahan dengan dosa maka dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia melihat lalat yang dia lalat itu melintas lewat di depan hidungnya kemudian di di apa dikibaskan dikibaskan itu bedanya antara fajir dengan orang mu'min yang beriman ini perkataan Ibn Mas'ud sekaligus ini adalah nasihat untuk kita semua kalau kita ini orang beriman mestinya menyikapi dosa meskipun dosa kecil seperti itu jadi kita tidak bermudah-mudahan memandang dosa itu kemudian menganggapnya biasa tapi kita memandang kumpulan dosa yang banyak ini kalau terkumpul juga akan menjadi seperti gunung jadi seperti gunung dan kemudian bisa roboh menimpa kita itu yang ditakutkan kemudian Allah SWT berfirman wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa yakni sebenar-benar takwa itu bukan kemudian hanya kita berhati-hati hanya pada hal-hal yang bisa membuat kita kekal di neraka saja jadi orang yang bertakwa dengan hak dengan takwa yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang dia bertakwa atau berhati-hati menjauhi bukan hanya pada perkara yang bisa menyebabkan dia kekal di neraka saja jadi bukan seperti level yang pertama tadi pokoknya ini apa yang buat kekal di neraka sirik berarti saya tidak sirik kemudian yang bisa menyelamatkan apa tawhid yaudah pokoknya tidak sirik tidak tawhid masyad yang lain jalan jadi bukan seperti itu itu tidak masuk dalam hak kalau menurut penjelasan beliau maka kalau ingin menjadi seorang yang takwanya itu benar-benar takwa maka jangan hanya menjauhi perkara yang bisa menyebabkan kekal di neraka saja atau hanya menjauhi dosa-dosa besar saja tapi dosa kecil terdilakukan tidak seperti itu tapi juga mesti dia menjauhi dosa-dosa kecil juga dan dia juga menjauhi dia berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia masuk dalam neraka baik itu kecil dan oleh karena itu engkau jadikan diantara dirimu dengan neraka itu junnah perisai penghalang khasinatan yang bisa menjaga menghalangi bihadihi ta'at dengan apa dengan cara membangun ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih ada waktu kita selesaikan di poin ini tadi beliau bawakan ada tingkat tingkatan ini kita selesaikan di poin kedua derajat level taqwanya kedua dan dilanjutkan oleh beliau dosa-dosa kecil itu juga tetap itu adalah sebuah ancaman yang besar bahaya yang besar dan rasul itu mewanti-wanti benar mewanti-wanti benar dari perkara berkaitan dengan dosa-dosa kecil tetap tidak boleh diremehkan hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kecil meskipun dosa itu ringan meskipun kecil itu hati-hati karena apa karena dosa-dosa itu kalau terkumpul pada seseorang maka itu akan membinasakan dia dosa-dosa kecil itu kalau terkumpul pada seseorang itu akan membinasakan dia dan dan terkumpul kecil Rasul kemudian membuat perumpamaan Seperti satu kaum Yang mereka tinggal di sebuah wilayah Sebuah tempat Itu berupa padang pasir Kemudian Ada orang-orang yang bekerja di sana Ada orang-orang yang bekerja Mereka itu Mengukir Mereka mengukir Mereka adalah orang-orang yang Kerjanya itu mengukir Mereka datang membawa kayu Mereka datang membawa Mereka mengumpulkan kayu Kemudian sampai Dia itu terkumpul dalam jumlah yang banyak Kayu itu sedikit demi sedikit dikumpulkan Sampai terkumpul dalam jumlah yang banyak Kemudian Mereka menyalakan api Dan mereka menghangatkan diri Dengan api itu Mereka menghangatkan diri dengan api itu Sehingga apa Kayu-kayu yang mereka kumpulkan itu kemudian terbakar Yang Yang mereka lemparkan Mereka menghangatkan Mereka menghanguskan Apa yang mereka lemparkan Jadi Mereka ada satu kelompok tinggal di sebuah daerah Kemudian Ada orang-orang mencari kayu Dikumpulkan Ada banyak sekali kayu Ada banyak sekali kayu itu Kemudian dinyalakan apinya Dan Setiap kali apa yang mereka lemparkan di situ Hangus Jadi seperti itu Gambarannya Ada orang yang dia Mungkin menyepelekan dosa-dosa kecilnya Dia tetap melakukan dosa-dosa kecil itu Sehingga terkumpul Banyak Ada pada dirinya Itu seperti orang mengumpulkan kayu Kemudian dibakar Dan dia juga terbakar oleh Apa yang dia kumpulkan Ketika dia sudah membakar itu Apapun yang masuk ke dalam Kobaran api itu kan terbakar Masuk dirinya Dia terbakar Jadi ini Di antara Gambaran Bahwa Dosa kecil itu juga Perlu diwaspadai Ini derajat yang kedua Jadi derajat yang pertama tadi Ada orang yang dia Hanya menjauhi dosa-dosa besar Dia bertauhid Tapi Dosa yang Berpotensi menjatuhkan dia ke neraka Tetap dia lakukan Itu yang level pertama Level kedua Dia berusaha menjauhi Segala potensi adab di neraka Dan dia melakukan Terutama dosa-dosa besar Dan dosa kecil Dia tinggalkan juga Dan dia melakukan amalan-amalan soleh Dan ini adalah derajat yang Yang tinggi Tetapi Ada di antara mereka Dia melakukan ini Tapi dia tidak meninggalkan dosa kecil Jadi dia melakukan segala amalan baik Tapi dia masih terjatuh dalam Dosa kecil Kemudian yang ketiga nanti Kita akan Bahas atau kita selesaikan aja ya Sampai ke yang ketiga Martabat yang ketiga Ada orang-orang yang dia itu Berusaha mensterilkan dirinya Dia tidak mau menyebukkan dirinya Dari Allah Meskipun dengan hal-hal yang mubah Kalau tadi itu Ada orang yang dia Menjauhkan Atau terjauhkan diri dari Allah Dengan yang makro Dengan yang Dosa kecil Tapi orang ini Bahkan dengan yang mubah pun Dia berusaha menghindari Dia tidak mau Bermudah-mudahan dengan yang mubah Takut kemudian Bisa menyebukkan dari Allah Ta'ala Ini adalah martabat yang tinggi Martabat yang sempurna Karena terlalu sibuk Dengan yang mubah-mubah Itu bisa Menyebukkan hati Dari mengingat Allah Ta'ala Dan kadangkala Seringkali Bisa menjanjikan Hati itu menjadi keras Karena terlalu sibuk Dengan hal yang mubah Ini Pandangan orang-orang Halim ya Wapitaliyu'ati'ila Al-wuku'i fil makruhat Kemudian Karena Kalau Dia terlalu sibuk Dengan hal yang mubah Hatinya menjadi keras Kemudian Ditakutkan apa? Terjatuh Kepada Hal-hal yang dibenci Yang makruh Wal makruhat Tu'ati'lil wuku'i Fil muharramat Yang makruh-makruh tadi Akhirnya bisa mendorong dia Makin tergelincir Kepada yang haram Wahada Tasal-sal Ya'rifuhu al-insanu Min nafsihi Fi ba'til akhyan Nah rangkaian Seperti ini Seseorang itu Dia itu kadang tahu Sebenarnya paham Kalau Terlalu sibuk Dhani yang mubah Takutnya jatuh Menjadi sesuatu yang makruh Karena sesuatu yang berlebihan Itu kan Bisa Membuat kita tergelincir Kesana Kalau makruh itu Juga tetap dilakukan Berlebihan Akhirnya Bisa dijatuhkan Ke yang haram Nah Ini dinamika Seperti ini Kadang-kadang Kita sebenarnya sadar Kadang sebenarnya Sadar Maka seorang itu Tidak akan bisa Sampai Kepada Derajat mutakin Yang benar-benar Sampai dia Kemudian Bisa Meninggalkan Sesuatu yang Mubah-mubah Maksudnya Tidak terlalu berlebihan Yang mubah-mubah Karena dia sibuk dengan Ketaatan-ketaatan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Wala'abudardak 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 Tamamu taqwa Kata'abudardak Taqwa yang sempurna Itu seperti apa Seseorang itu Bertakwa Kepada Allah Sampai kemudian Seukuran Setitik debu Sampai kemudian Dia itu Meninggalkan Sesuatu Padahal itu halal Sesuatu itu halal Dia tinggalkan Kenapa Dia takut Kalau terlalu sibuk Dengan yang Mubah-mubah Padahal ini halal Dia takut Itu nanti Akan membuat Dia terjatuh Kepada Yang haram Wala'isal maksudu Anyat ruka Kullah halali Nah ini harus Dyingat-ingat Bukan berarti kemudian Oh Harus dijauh Yang halal-halal Tidak Tidak Maksudnya Tidak seperti itu Halal tetap boleh Itu halal Tidak boleh Juga kemudian Mengharamkan Apa yang Halalkan Tidak boleh Sampai jatuh Kesana Kan tapi Wala'abudardak Al-Khadro Yak tadi Targusayin Minal mubah Ini hanya Bentuk kehatian Hanya bentuk Kehatian Yaitu meninggalkan Sesuatu yang mubah Khosyatel Khosyatel Wukui Vilharam Karena takut Takut Jatuh kepada Sesuatu yang haram Ini jadi bentuk Kehatian Bukan kemudian Oh tidak boleh Yang Yang mubah Tidak boleh Jangan salah paham ya Bukan seperti itu Maksudnya Wahadahual Warok Ini yang disebut dengan Warok Warok itu orang yang Berhati-hati Dari potensi Tergelincir Kedalam Dosa Orang yang berhati-hati Dari potensi Tergelincir Kedalam dosa Sehingga Terhadap hal yang Mubah pun Dia berhati-hati Karena Allah Sudah menjelaskan Dalam surat Yang kita hafal Bahwa siapa Yang melakukan Perbuatan Setitik debu Meskipun Sangat sepele Sangat remeh Yang itu Berupa keburukan Dia akan melihatnya Dia akan melihat Balasannya Vala Buddha Itu pasti Lakin Tattakya Dharata Minasyar Antuwasi'a Dairatahu Lita Ta'ida Anhu Maka Siapa yang kemudian Dia itu Berhati-hati Meskipun dengan Setitik Debu Keburukan Keburukan Yang paling Remeh pun Maka Dia akan Terjauhkan darinya Lian Lian Naman Ro'ah Haw Lel Himah Yusiku Anyaku Afihi Kenapa Karena Orang itu Yang Kalau dia itu Berada di sekitar Daerah-daerah terlarang Itu dia berpotensi Dia bisa Terjatuh Di dalamnya Maka Kalau ini adalah Sesuatu yang terlarang Dia jauhi Benar-benar Meskipun Cuma setitik Debu Maksud Sangat remeh Maka potensi Selamatnya besar Tapi kalau itu Dianggap remeh Kesalahan Kesalahan Atau kejahatan Atau keburukan Itu remeh Kemudian diremehkan Maka dia berpotensi Terjatuh Di dalamnya Sesungguhnya setiap Raja itu memiliki Daerah khusus Daerah terlarang Dan Sesungguhnya Daerah terlarang Allah adalah Apa yang Allah haramkan Di riwayat yang lain Disebutkan Maksiat itu adalah Daerah terlarang Daerah larangan Allah Tidak boleh kita masuk Di sana Siapa yang kemudian Dia itu Gelibet disitu Coba-coba dekat disitu Sekitar daerah terlarang Maka dia berpotensi Untuk terjatuh Di dalamnya Maka ini Bagian Dari peringatan Yang mesti kita Perhatikan Kata Hasan Al-Fasri Takwa itu akan Senantiasa Berada pada diri Orang yang bertakwa Sampai dia itu Meninggalkan Perkara yang halal Karena takut pada yang haram Jadi kalau kita ingin Senantiasa Menjadi orang yang bertakwa Maka tinggalkan Maka dia itu meninggalkan Para yang halal Karena takut pada yang haram Ini bentuk Kehatian Dan bukan mengharamkan Apa yang Allah Halalkan Tetapi ini bentuk Kehatian Jadi dia tidak terlalu sibuk Dengan yang Bubah-bubah Tapi dia mencari Yang berfaedah Mencari yang berpahala Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang disebut Sebagai orang yang bertakwa Karena dia itu Berhati-hati Terhadap apa yang Orang lain Tidak berhati-hati Ini maksudnya apa Mala yuttakwa Adatun Yaitu Orang yang pada umumnya Tidak berhati-hati Terhadap sesuatu itu Nah orang ini Dia waspada Dia berhati-hati Terhadap sesuatu itu Maka itulah Mutakin Aula yatakihi Aksarunas Jadi Kalau orang pada umumnya Mayoritas Dia tidak berhati-hati Pada satu hal Tapi orang ini Berhati-hati Pada hal tersebut Maka itulah Mutakin Dan tidaklah disebut Mutakin Kecuali orang yang Seperti itu Menurut As-Sawri Rahimahullah Wa Allah Alhamdulillah Itu yang kita baca Pagi ini Yaitu tentang Derajat takwa Dan disebutkan Ada tiga Derajat tingkatan Dan mudah-mudahan Kita Allah mudahkan Untuk bisa menjadi Orang dengan Derajat Hakkotukatih Mutakin Orang-orang yang Dengan Kadar takwa Yang sebenar-benarnya Wallah Dan mudah-mudahan Ada manfaatnya Kita tutup dengan Khafartul Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan